bongkar belanjaan stok bulan januari 2024 hai mam hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini adalah video lanjutan yang kemarin jadi setelah aku pulang dari belanja bulanan ini tiba-tiba aku udah sampai rumah aja kemudian aku mau unboxing dulu belanjaanku yang dari supermarket tadi nah ini yang pertama kali aku atur-atur ini yang berat-berat dulu ya mam saya disini aku beli beras minyak nah itu yang pokok banget yang udah habis semuanya kemudian disini aku beli susu nih susunya ini aku beli dua kotak aja ya mams jadi ini tuh aku belanjanya di dua tempat gitu ya mam jadi setelah aku pulang dari supermarket tadi aku mampir ke alfamat buat beli beras sama yang lain-lain gitu ya karena di toko pertama itu enggak ada makanya aku mampir ke alfamat nah disini tuh ya aku mau ngeluarin juga untuk persabunan-persabunannya dan disini tuh aku beli untuk minyak yang dipakai buat rambut kayak gitu ya mams ya biar untuk melembabkan aja tuh disini aku juga beli persabunan tadi di indomart itu ada promo-promo gitu ya sabunnya tuh yang udah dipak-pakin 55 kayak gitu aku tambil satu dan disini tuh aku ambil tisu nah aku tuh nemuin stroke-nya stroke ini ternyata panjang banget gitu ya mams nah kemudian disini aku mau endosin juga belanjaannya anak-anak ini jajanan-jajanan nya ini ada kokokan supi itu yang biasanya dipilih anak-anak gitu ya ada sosis juga tidak lupa terus Mas Fari tadi pilih guber ayam dan ini jajanannya di alya ya yang cek cek rasa coklat kayak gitu karena dia itu biasanya kalau kalau yang gurih-gurih gitu kayak kurang suka gitu ya jadi jajanannya aku selalu yang cek cek tapi yang tepat-tepatan kemudian disini aku mau unboxing juga ini susunya yang super banyak banget ya ini ada yang tinggi ada yang pendek gitu ya Nah sebenarnya itu aku mau carinya yang pendek-pendek tapi banyak kayak gitu cuman untuk merk-merk tertentu tuh enggak ada ya seperti hello school itu adanya yang panjang-panjang makanya aku belinya tuh dua macem gitu ya bener disini tuh aku yang kepengen mie jelas aku belinya satu apa ini namanya satu pak gitu ya nih isinya tuh cuman lima nah aku beli satu pak aja terus disini ada aja juga ini jajanannya di alya terus Niko Fransini juga lumayan banyak ya Nah aku tuh lebih suka belanja bulanan gitu ya mamsya daripada tiap hari harus beli-beli keluar-keluar kayak gitu jadi di sekalian aja ya terkesan lebih kayaknya lebih apa ya lebih mahal lebih banyak pengeluarannya gitu tapi menurut aku tuh malah lebih hemat seperti ini gitu ya belanja bulanan Nah terus disini tuh aku beli mie juga untuk minyak aku selalu pilih yang indomie aja gitu ya nggak aneh-aneh yang rasanya tuh juga yang biasa-biasa aja bukan rasa-rasa yang lain untuk mie indomie rebusnya aku selalu pilih lagi yang ayam bawang karena biasanya kalian bawang itu dimasak apa-apa gitu ya misal dimodifikasi gitu enak-enak aja ini aku udah selesai aja bongkar belanjaannya dan ini semua belanjaanku Alhamdulillah aku udah nyetok untuk satu bulan kedepannya ya mamsya Oke sekian aja terima kasih si next video and bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati